Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dan memberikan manfaat dalam hidup kita bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk belajar kembali membacakan beberapa hadis yang saya ambil dari kitab Mukhtarul Hadis yang ditulis oleh Syed Ahmad Hashimi. Dimulai dari hadis pertama, karena hadis ini disusun berdasarkan huruf hija'iyah, maka dicarikan hadis-hadis yang dimulai dengan huruf hafzah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Anas. Jadi Rasulullah datang di pintu surga. Jadi Rasulullah datang di depan pintu surga di bulan atau di waktu kiamat kelak yang akan datang. Rasulullah datang di depan pintu surga. Jadi ketika Nabi datang di depan pintu surga, lalu penjaga surga itu bertanya, Siapa Anda? Fakulu mongkong ucap Inksun. Kanjeng Nabi Muhammad. Aku Muhammad. Begitu kata Nabi. Fakulu mongkong ucap Yohhozid penjaga surga Bika Umir. Karena engkau, aku diperintah. Al-Aftaha ingyenta orang buka'ing sun. Di'aha di'koblaka marang wong sa'durunge siro. Jadi artinya khazin ini, penjaga pintu surga ini, dia baru boleh membuka pintu surga kalau Rasulullah s.a.w. yang memerintahkan. Atau makanya kemudian ada yang berpendapat bahwa Rasulullah s.a.w. tidak akan masuk surga kalau seluruh umatnya belum dipastikan masuk surga. Ini sungguh luar biasa bentuk kecintaan Nabi s.a.w. kepada seluruh umat. Sehingga jangan sampai satu pun tertinggal di antara umat Rasulullah s.a.w. Maka kita harus berbangga hati harus senantiasa mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati kita jangan pernah berhenti bersolawat untuknya jangan pernah berhenti berbuat baik sesuai dengan ajaran-ajarannya karena betapa beliau sangat mencintai kita betapa beliau sangat menghormati dan menjaga kita bahkan beliau pun tidak rela kalau kita semua masuk ke dalam terang semoga pembacaan hadis ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang terus berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik sebagaimana pesan di dalam Al-Quran tetap jaga iman kita jaga semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan jangan lupa jaga cinta kita kepada Nabi Muhammad InsyaAllah Mohon maaf bila ada kata yang kurang perkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh